Azizyah sebenarnya, tapi banci tak pasti dia Azizyah, dia tak siakap Dan sebelah kiri Coba mas, coba mas, coba mas Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Masih di episode seputar jalan-jalan cari makan Kali ini saya akan mengajak sahabatku semua Untuk berkeliling ke seluruh dunia Yaitu kita akan melihat makanan khas Malaysia Yang tersebar di seluruh penjuru dunia Tak perlu viral di media Namun, makanan khas Malaysia tersebar di berbagai negara yang ada di dunia ini Salah satunya di kota Makkah Ada sebuah restoran Malaysia yang sangat terkenal Dan juga menjual makanan khas-has daripada Malaysia Nah, buat sahabatku daripada penasaran Yang mungkin barangkali belum pernah ke kota Makkah Ataupun sahabatku mau menunaikan ibadah haji atau umroh Jangan lupa singgah di restoran khas Malaysia Dan juga buat sahabatku daripada Indonesia Tentunya, pastinya selera kita juga sama kan Jadi bisa juga langsung singgah di restoran Malaysia yang ada di kota Makkah Seperti apa sih makanan khas Malaysia Yang tersebar di penjuru dunia di kota Makkah Daripada penasaran, langsung saja kita simak video berikut Daripada channel Bangci Live Semoga sahabatku terhibur dengan reaksen saya Bismillahirrohmanirrohim Wow, siakat 3 rasa Pasti rasanya mantap Dan ada juga sate loh Ya Allah Masih di episode seputar makanan khas Malaysia Yang tersebar di seluruh penjuru dunia Nah, buat sahabatku Sekarang kita akan jalan-jalan ke Saudi Arabia Dan kita akan mereaksen salah satu konten daripada sahabat kita dari Malaysia Yang kebetulan video juga sediaan jalan-jalan di Malaysia Nama channelnya Bangci Live Silahkan gue capatku Subscribe, like, comment channelnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mas Welcome back to Bangci Live Hello, hello, hello Apa khabar semua? Alhamdulillah baik mas Dalam keadaan sehat, sejahtera Amin Insya Allah hari ni Bangci nak bawa semua sahabat-sahabat Bangci Live Pergi makan ikan siakap yang termurah Di Kota Mekah Sebenarnya Wow Kedai ni penuh dengan jemaah Malaysia Tapi jemaah Sekarang ni jemaah umrah tak berapa kenal sangat Tak berapa ramai sangat Disebabkan ni lah kita tahu jemaah umrah Hanya dah datang seminggu ataupun Sebulan Sebulan Apa seminggu ataupun sebulan Tapi tak sempat lah Untuk pergi ke sini Okay Bangci sekarang berada di Sebenarnya Berdekatan dengan Jabasur Sebenarnya kedai dia Mana celah-celah ni Pokok dekat Mekah ni pun dah besar-besar Dah susah dah nak tunjuk Okay Ni Jabasur terpadi kita Ni adalah kalau perasan Ini adalah tempat laluan bas Kalau nak melawat Jabasur Dekat ujung tu berhenti tempat berhenti bas Kedai ni terletak di Sini Okay Tapi kalau siapa-siapa nak Location Bangci boleh bagi InsyaAllah Ni lah kedai dia Malaysia Food Restaurant Dia sebenarnya tengok Malaysia Food Restaurant Wow Bulan Ada di Mekah Siapa-siapa yang orang lama Datang ke sini Orang lama dia tahu Kedai ni ada dekat Aziziah sebenarnya Tapi Bangci tak pasti Di Aziziah ada tak siakap Dan sebelah kiri Biasalah tempat orang lelaki Dan sebelah kanan Adalah Sebelah Family Jom kita masuk Saya pun juga penasaran Ada apa saja Tempat dia bersih kan Bangci tak boleh shoot tadi Sebabkan Kedai ni penuh Dengan perempuan Perempuan bernikap Jadi Bangci terpaksa Mohon mati Macam biasa Tapi kat sini Kita tengok menu Sekarang dah harga menu Bahasa Melayu Dulu tak ada menu Bahasa Melayu Sebabkan ramai Yang nak datang sini Okay Ni harga dia Hidangan nasi campur Nasi campur ni RM35 Sebenarnya Nasi Macam nasi apa Nasi Padang Bukan nasi padang Dia ada Campur-campur Semua dengan rendang Nasi apa ni Nasi ambang Oh nasi ambang Tak ada mie eh Dia Tukarkan makaroni Spaghetti Nasi putih Gulai campur Nasi putih kita order hari ni Benda Gulai putih Nasi putih lah Lepas tu hidangan utama Gulai daging Ni semua lauk-lauk Nasi ambang sebenarnya Dia tak masak Fresh Kalau dinding pun sama Ni lauk nasi ambang Ni bergede daging Bau nasi ambang Nasi ambang Barbecue satir Barbecue satir ni Bancik dah try Dia rasa dia macam Satir Indonesia sikit Jadi kalau yang Boleh makan Makan lah Yang ambul tak boleh makan Tak boleh makan juga Okay Tadi nak bagi dia fatura Sistem kat sini Kita kena bayar dulu Mana-mana restoran Dekat kota Mekah ni Kebanyakannya bayar dulu Kecuali Nur Malaysia Okay Bayar dulu baru makan ya Kalau di kota Mekah Harga dia yang kecil 25 Sederhana 35 Besar 45 Jaman keluarga 55 Tapi hari ni Bancik tak order Bancik order Hanyalah ikan siakap Sahaja Nanti kita tengok Ikan siakap dia besar Tak besar Kecil tak kecil Sebab untuk keluarga Bancik yang Berapa orang ni 1, 2, 3, 4 Siakap dia rasa Ikan siakap tadi Kalau order Tomiam Nanti semua Oh Tomiam juga ada Lengkap semua Nasi goreng biasa Nasi goreng ayam Nasi putih Dan Nasi goreng dia Bancik dah rasa Bancik dah rasa Dia rasa dia macam Nasi goreng Cina sikit lah Belah-belah Cina sikit Macam nasi goreng Cina lah Sangat Dia rasa macam Malaysia Nasi goreng kampung ke apa Kalau nak makan Nasi goreng kampung ke apa Better pergi ke Nur Malaysia Kalau kat sini Bancik memang suggest Makan ikan siakap Makan ikan siakap dengan Tomiam Tomiam boleh Boleh makan Ni kopuk apa semua Balah-balah cucuk Semua ni makanan daripada Nasi ambang Benda yang dah siap Manisan Ais krim holalo Pulau manga ni tak ada Tak pernah Tak pernah ada kot Nanti try order Air Macam biasalah Saudi champagne Minuman ringan Air Hari ni Bancik berbelanja Hanyalah Tom Ikan siakap Masak merah Tiga rasa lah Tujuh puluh Dan juga nasi putih Dua Bancik ambil Nasi putih Jangan ambil Satu sorang Sebabkan Sebabkan nanti Dia banyak sangat Nasi putih ni Nanti kita tengok Dia untuk Sebenarnya Satu cukup Untuk satu family Sebenarnya Tujuh rial Okey Ada bunyi loceng Terkejut Banyak kebakaran ni Sebab banyak Berlaku kebakaran ni Sekarang Di kota Mekah Yang paling bancik banggakan juga Dekat sini ada Ni apa ni Wow KLCC Ada Menara Petronas KLCC Tengok dekat sini pun Dia ada Apa Makanan-makanan Malaysia Yang kecil-kecil Gerek-gerek Mini Mini Oh Mini 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 Ada Coca-Cola Lama Ini sebelah Tapi Makanan palsu Bukan makanan benerian Lelaki Dan ada Menara kembar Petronas Macam biasa lah Kedai sini Nak menjaga meja Tak ada lah Memang aturan dia Memang daftar biasa Memang dia orang akan bagi Supra ke Safra Safra Ada yang sebut Supra Jangan sebut Supreme Sudahlah Ini yang tengok Dia mesti tahu plastik ni Memang senang lah Kalau bekerja kat sini Memang lepas ni Dia terbaik bulung je Jadi Meja pun tak kotor ya Paling menarik Kedai ni Tak kisahlah Kita order Tomyam ke tidak Memang dia akan bagi Sup Sup dia memang sedap Aiden suka Aiden Panas Supnya macam sedap Dia bagi seorang satu Lepas tu ni apa Pak Ais Sambal belacan Ni sambal lah Sambal pedas Sambal rendang Ini sambal rendang Sambal rendang juga ada Tengok Sup dia basak-asak Bismillah Bismillah mas Sampai tercium dari sini Coba mas Coba mas Supnya mas Wow Buah lemonnya juga Begitu besar ya Gak masa mas Kok dituang Lemon semua Adiknya langsung dimasukkan Gitu aja ya Cemplung makplung gitu Coba mas Coba mas Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Sudah terliur mas Panas Panas Bismillahirrahmanirrahim Mas Dicoba mas Tengah pulak sekarang ni Tengah sakit tekaan Wah Ngam itu mas Ngam Sudah memang Sudah baik Kalau kedai lama Dia dia bagi Urat-urat Tapi kedai tu Baji tak jumpa lagi Sati boyan Dia panggil Memang dia bagi urat Sati boyan pun juga ada Wow Okay Tengok Adam Sedap Ni dia bagi keropok Ni keropok Kalau Makanan Indonesia Memang Semua ni Nak kena ada keropok Pink Haa nah Keropok udang Yang dia panggil Keropok udang Bismillah Oh Hmm Siap ada keropoknya Pula Hmm Hmm Walaupun tidak selengkap menu Kedai makanan yang ada di Malaysia Namun Sangatlah cocok ya Untuk para sahabat Saya kasih sambal Mungkin yang datang ke Mekah Langsung saja singgah Di Restoran Malaysia Pedas ke Makanan keropok lah Saya kasih Oh sambalnya Dicocok dengan keropok Wah cocok banget mas Ini kesukaan orang Indonesia ya Jadi buat sahabatku Yang daripada Indonesia Silahkan singgah Bila Sedang melakukan Ibadah umroh Atau haji Hmm Sedang Sambal dia ni Memang Berbeza lah Kita Tak rasa dia Bukan rasa Malaysia Tapi pedas Oh pedas Mungkin pelangganya Orang Indonesia mas Makanya dibuat pedas Sebelum kita Sampai Ikan siakap kita dah sampai Sebenarnya ni Ha tengok lah Wow Ikan siakapnya besar Buang Mas Langsung basu tangan Wow Cantik Dan kemas Bersih Cantik Kemas Luar biasa Ini kita makan otomatik Oh Sabar-sabar Banci nak makan Automatik Tinggal gini Langsung keluar sendiri Cerut Sekejap lagi Banci Review dapur Dia sekejap Wow Dapurnya juga Bersih sangat Ya Baik Kita tengok Ikan siakap kita Kita tengok Nasi dia banyak mana Memang tak habis ni Nasi ni apa Dia tu Banyak Besar mana ikan siakap dia Kalau banding dengan Muka Banci yang bulat ni Tengok Besar tak besar Besar Buang atmas Yang Dua kilo punya ni Atau sekilo setengah lah Kalau cakap level-lebi pula Nanti orang cakap Tak cukup lah Ni dua kilo Eh sekilo setengah Sekilo setengah Ikan siakap Masak tiga rasa Has Malaysia Ini sahaja Dah cukup Untuk Kita makan Satu keluarga Banci ni Oh dah cukup Mas Nasih ni Kita akan bagi separuh Dekat Aiden Banci takkan habis Oke Kita bagi ke Aiden Separuh Nasihnya Begitu Banyak Porsinya ya Kalau tak cukup Nanti kita akan Beli lagi Oke Ini macam mana Kita nak kopak Langsung pakai tangan Mas Biasanya siakap Memang dia masak Panas-panas Kat sini Yang tu yang Banci seronok Siakap Masak Panas-panas Jadi buat sahabatku Langsung boleh datang ya Ke Restoran Malaysia Yang ada di kota Makkah Dan juga Buat sahabat siapa Daripada Indonesia Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ayo mas Coba mas Kuah dia Kuah dia ada apa nih Kentang Nanas Nanas lah mas Bismillah kita makan Kuah saja Bukan kentang mas Bismillahirrohmanirrohim Terbaik Terbaik ya Rasa segar Nanasnya Pakai tangan saja mas Lebih sedar pakai tangan Bismillahirrohmanirrohim Kita buat pasu tangan pun cantik Bismillah Bismillah mas Kita makan dengan nasi Ngan ikan Terbaik Baik Baik nak makan dulu Kita review dapur dia Ataupun kita review yang depan dia Baiklah Baik dah habis Sampai licin Tinggal lagi sikit Tinggal lagi sikit Kita pergi basuh tangan Dia dah lepas basuh tangan Kita melawat Dapur dia Wow Dia punya pegedil Dia punya kari Apa Kentang Ini semua lauk-lauk Untuk nasi ambang Sama dengan telur Nah ni dending ni memang sedap Bancik dah biasa juga rasa dending dia Dending dia apa semua Boleh lah InsyaAllah Inilah seba sedikit Wah ni satir pula Wah ni satir tengok Wow Satir ya Sampai kesini mas Satirnya tercium Tengok Bahagian lelaki pun banyak ramai Orang Arab pun juga makan satir khas Malaysia ya Hai Ini kresyer dia kat depan Oh Kasirnya ya Wow Aiden you like fish Yang masuk tangan dalam poket kenapa Licin semua ya Sambil-sambil tengok kartun Inilah budak-budak sekarang Betul sekali mas Budak-budak sekarang memang macam itulah Tengok handphone terus Yummy yang nak Yummy ya Tengok Aiden memang dia suka sok Tengok Dia melempah sok Wow Pasti rasa Masakannya sedap sangat ya Okey Alhamdulillah Kita dah selesai minum Eh dah selesai minum lah Dia selesai makan Tengok eh Tinggal lah macam ni Dah selesai makan mas Nanti dia akan bukus-bukus Dan yang paling penting adalah Kat sini Kita boleh pakai debit card Malaysia eh Oh Bisa ataupun Mana-manalah Main bank ke CIMB ke Apa ke Semua boleh pakai Nah baru saja kita melihat Seputar makanan khas Malaysia Yang tersebar di seluruh penjuru dunia Tak perlu viral di media Namun Makanannya tersebar di seluruh dunia Itulah makanan khas Daripada Malaysia Nah buat sahabatku Barangkali sahabatku Sedang menunaikan ibadah umroh Atau menunaikan ibadah haji Langsung bisa Ke restoran khas Malaysia Yang ada di kota Makkah Dan buat sahabatku Yang ingin tahu video lengkapnya Silahkan langsung Cek video daripada Bang Cik Lev Sudah saya cantumkan Nama channelnya ya Barangkali sahabatku Berkunjung ke Makkah Ke Madinah Ke Saudi Arabia Langsung saja tengok Youtubenya Disitu Bang Cik Lev Akan memberi informasi Seputar Makanan yang ada di Makkah Dan juga informasi Penting Ketika Anda Sedang berada di Makkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang suka dengan video saya Jangan lupa Subscribe, like, komen Bagikan ke teman-teman Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh